Betulkah engkau mencuri uang anakmu ini? Perhatikan, Bapak. Seorang bapak ditanya oleh orang mulia. Semakin kebetar tangannya. Merasa malu dia. Air matanya bercucuran, Bapak. Sambil dia berkata orang tua ini. Ya Rasulullah. Aku tidak pernah menyakitkan anakmu akan berkata seperti ini kepada aku. Tahukah engkau ya Rasulullah? Anak yang mengambilkan aku mencuri ini. Dulu dia miskin ya Rasulullah. Aku kaya. Dulu dia lemah ya Rasulullah. Aku kuat ya Rasulullah. Dulu dia lapar. Anak ini. Aku tidak pernah kenyang ya Rasul. Sebelum dia kenyang. Hari ini ya Rasulullah aku miskin. Anak ini kaya. Hari ini ya Rasulullah aku lemah. Anak ini kuat ya Rasulullah. Hari ini ya Rasul. Aku lapar. Anak ini kenyang dengan istri dan anak-anaknya. Aku datang ke rumahnya. Minta gandung kepadanya. Itu dimakan. Dia katakan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Presiden Republik Indonesia atau yang mewakilinya. Karena sebentar lagi mereka ini semua akan berbondong-bondong datang ke masjid. Karena sebentar lagi pemilu. Pilkada, Pilkudis, Pilkura. Mereka akan rajin ke masjid. Dulu mereka mungkin membenci masjid. Tidak menyukai masjid. Tapi karena ada kepentingan. Semua mereka yang laki-laki menjadi kadron. Yang perempuan tidak berhijab, berhijab dia. Yang laki-laki tidak pernah pakai peci, pakai peci dia. Kita tunggu saja sebentar lagi. Betul tak? Benar tak? Berubah mereka. Mereka benci Arab katanya. Mereka benci bahasa Arab. Benci dengan berbau-bau Arab. Tapi ketika menjelang pemilu mereka akan ke Arab-Araban. Nah, begitulah cara mereka. Mudah-mudahan umat Islam cerdas semuanya. Khususnya yang ada di ujung batu. Amin. Nah, makanya pesan saya, ayah, bunda. Kalau ingin memilih pemimpin. Betul kata guru saya tadi. Tengok, sembuhnya ke masjid tak? Nah, baru selamat bangsa ini. Kalau enggak, ibu-ibu. Nah, siap-siaplah kalian. Minyak goreng naik. Cabai naik. Bawang naik. Yang turun apa? Hujan dan sawit. Ya, dikerjain juga. Ayah, bunda, bapak, ibu. Bahagia rasanya malam ini, eh, pagi ini. Yang saya muliakan memurus masjid. Babu Salam. Mudah-mudahan ketua beserta jajarnya kompak sampai ke surga. Amin. Amin, darabal. Ayah, bunda, para pemuda. Majis taklim. Kebahagiaan bagi saya untuk kembali misi gerakan subuh berjemaah. Yang dulu saya pernah juga di masjid yang berbeda. Dengan materi yang berbeda. Kalau enggak salah, waktu itu saya berbicara tentang perbaiki sholatmu. Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu. Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki sholatmu. Allah akan perbaiki suabimu. Perbaiki sholatmu. Allah akan perbaiki istrimu. Perbaiki sholatmu. Allah akan perbaiki anak, cucu, keturunanmu. Perbaiki sholatmu. Allah akan selamatkan hidupmu, hidupnya, dan di akhirat. Itu yang saya bahas dulu. Masjidnya belum selesai. Tapi kalau masalah. Al-Falah. Dulu itu yang saya bahas. Kalau ingin melihat orang Islam, Bapak Ibu, di Indonesia gampang sekali. Kapan melihatnya Ustaz Toren? Hari Jumat. Ibu-ibu, kalau pengen melihat orang Islam, gampang sekali. Kapan melihatnya Ustaz Toren? Ketika Idul Fitri, Idul Adha. Itu orang Islam, Bapak. Semuanya keluar, Bapak. Ujian Ayah, Karapai, Bajingan, Bangsat. Semuanya keluar ke masjid, ke lapangan. Dipaksa emaknya. Tidak boleh makan ketupak dulu. Sholat dulu. Nah, itu orang Islam. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, Kapan melihatnya Ustaz Toren? Lihatlah ketika subuhnya. Hadir ke masjid? Itulah yang dikatakan orang beriman. Innama ya umurumasa jidatta man amanah billah. Ya. Sesungguhnya orang yang mengamurkan masjid. Itulah salah satu ciri orang yang beri. Ciri yang pertama beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi penjuang subuh. Amin ya Rabbar. Mari kita berselamat kepada jindungan kita Nabi Besar Muhammad. Beliau yang mengajarkan kepada kita tentang arti kehidupan yang singkat. Beliau manusia yang bijak luar biasa ini pun terhina. Dihina. Difitnah. Dicemohoh. Bahkan hari ini kita melihat. Dan saya pun miris. Ketika beliau, nama beliau disandingkan. Untuk mendapatkan minuman yang haram, gratis. Dan ingin menyakitkan Bapak Ibu. Walaupun hukum tetap berjalan. Yang bikin saya sedih adalah. Kenapa kepala mereka ditutup? Kenapa kepala mereka ditutup? Kita ingin melihat siapa mereka itu. Tapi ketika ada seorang ustadz yang dilabelkan ramikal teroris. Kepala mereka dibuka dan ketahuan wajahnya. Berjain Godwin. Dan ini menedihkan. Mudah-mudahan kita berdoa ya bunda. Kita berdoa mudah-mudahan yang hak itu akan Allah nampakkan di negara kita. Yang batil Allah akan hancurkan. Amin ya Rabbar. Beliau seorang reformis yang tidak pernah menemis. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor. Pembuamanah yang tidak pernah berkhianat. Pemerisalah belah ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Ayah bunda. Pagi ini. Saya ingin berbicara tentang keluarga kita. Saya ingin berbicara pagi ini tentang orang tua kita. Jujur. Ya. Kemarin ketika dokter Mbak Rizal. Saya mengunjungi. Saya datang. Ke istana beliau. Dan saya berjumpa dengan orang tua beliau. Dan saya juga merindukan orang tua saya. Bapak saya. Yang sudah pergi. Dan keluarga ini luar biasa. Ramai berkumpul. Ayah bunda. Bapak ibu. Suksesnya kita hari ini. Tidak lepas dari perjuangan emak bapak kita masa lalunya. Betul kan? Hebatnya kita hari ini di ujung batu Bapak Ibu. Tidak lepas dari keringat. Cucuran air mata. Orang tua kita bertukus lumus. Yang dan malam kaki menjadi kepala. Kepala menjadi kaki demi anak-anaknya. Jujur. Saya sempaikan. Kita tidak ada artinya tanpa orang tua. Makanya ayah bunda Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan pagi ini. Hak orang tua terhadap anaknya. Kalau ingin selamat keluarga kita Bapak Ibu. Mohon maaf. Indonesia hari ini cerai. Rumah tangga hancur Bapak Ibu. Bapak belur. Rumah tangga penuh dengan kebohongan dusta. Kenapa penyebabnya salah satunya Bapak? Orang tua kita abaikan. Usaha yang kita lakukan semuanya bangkrut. Kenapa ini terjadi? Orang tua kita sia-siakan. Apapun jabatan pangkat kedudukan kita. Hari ini mungkin orang melihat zahirnya kita sukses. Padahal batin tersiksa. Istri berselingkuh. Anak narkoba. Berzina bahkan LGBT. Apa penyebabnya ayah bunda? Orang tua. Makanya kalau ingin selamat keluarga kita bangsa ini. Saya berpesan pagi ini. Muliakan orang tua mulia hidupmu. Hargai orang tuamu berharga hidupmu. Hormati orang tuamu terhormat hidupmu. Jangan sakiti orang tuamu. Jadikan emak bapakmu ratu dan raja dalam rumah tanggamu. Maka riskimu akan seperti ratu dan raja. Artinya apa ya bunda? Benar kata Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan. Di antara tanda-tanda hari kiamat akan datang. Salah satunya bang. Ketika seorang anak menjadi tuan di rumah orang tuanya. Ketika seorang anak menjadi bagak di rumah emak bapaknya sedih. Saya sedih bapak. Turun dari pesawat di Sultan Sarik Kasim 2. Dikasih koran oleh Rav Gari. Saya baca rio pos. Seorang anak di kampar. Membakar rumah emak bapaknya gara-gara tidak dibelikan motor bin. Bayangkan bapak ibu. Saya turun di Kuala Namu di Medan. Mau tablik akbar ceramah saya di Medan. Dikasih koran juga ke sana peranggarinya. Saya baca koran. Seorang anak perempuan kelas 3 SMP. Menginjam kepala emaknya sedang sholat maghrib. Lagi sujud. Gara-gara tidak dibelikan handphone. Bayangkan ibu ibu. Bahkan viral kita baca. Ada videonya. Seorang anak. Memenjarakan emaknya gara-gara tanah. Betul kan? Benar kan? Artinya Indonesia hari ini sudah parah bapak ibu. Saya ingin menyampaikan ayah bunda. Di dalam Al-Quran yang saya baca. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada empat ayah yang selalu bergandengan. Mungkin yang lain jumpa. Ada tambahan silahkan. Saya jumpa ada empat ayah. Dan saya tidak bahas semuanya pagi ini. Karena waktu. Di dalam Al-Quran ada ayah berbunyi. Aqimus salat wa'atuz zakah. Atau yukimunas salat wa yuktu naz zakah. Dirikan salat kunaikan zakah. Saya bahas pagi ini. Waktu. Bergandengan dia. Kalau berbicara salat pasti zakah. Yang kedua. Di dalam Al-Quran ayah bunda. Ada ayat Al-Quran bergandengan juga. Atiullah wa atiur. Rasul. Tidak diterima taat kita kepada Allah. Kalau maat taat kepada Rasul. Itu maksudnya. Atau kita taat kepada Rasul. Sama Allah tidak. Omong kosong. Nah saya bahas pagi ini. Waktu. Yang ketiga. Di dalam Al-Quran ada yang berbunyi. Ayah bunda. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna anil mungkar. Atau ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhauna anil mungkar. Atau. Wa'mur bil ma'ruf. Wanha anil mungkar. Menyeru kepada kebaikan. Mencegah dari kemungkaran. Saya bahas pagi ini. Yang saya bahas yang keempat. Ketika Allah mengatakan dalam surat Luqman ayah bunda. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Anish kurli. Wali walidaik. Perhatikan ayah ibu. Simak dengan iman. Ketika Allah mengatakan. Berterima kasihlah kepadaku. Kata Allah. Tapi jangan lupa untuk berterima kasih kepada emak bapakmu. Bayangkan bapak ibu. Allah disandingkan dengan orang tua. Hebat gak? Biar bapak ibu lebih yakin lagi pagi ini. Surat Anisa. Wa'mudullahu ala tusriku bihi syai'an. Wa bil walidaini. Iasan. Perhatikan bapak ibu. Ketika Allah menyuruh kita menyembahnya. Jangan sebutuhkan dia. Setelah itu apa? Berbuat baik kepada emak bapakmu. Bayangkan hebatnya orang tua kita disandingkan dengan yang maha puasa. Biar bapak ibu lebih yakin lagi pagi ini. Ketika surat Anisa. Ayat 23. Sering para guru-guru kita menyampaikan disini mungkin. Waqadarabukan. Alla ta'wudu illa. Iya. Ketika Rokmu menetapkan. Jangan sembah kecuali dia. Wa bil walidaini. Di sana. Berbuat baik kepada emak bapak. Bayangkan. Ketika kita diperintahkan untuk menyembahnya. Setelah itu pasti berbuat baik kepada orang tua. Jangan pernah katakan kepada emak bapakmu ahcis. Perhatikan ayah bunuh. Handphone ini bahaya. Gara-gara handphone kita main game. Orang tua memanggil. Tunggu dulu. Bentar dulu. Itu sudah ahcis. Walatan harumah. Jangan bentak mereka. Perhatikan. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati bundan. Waqullahu'a kaulan. Karima. Katakan kepada emak bapakmu perkataan yang mulia. Kaulan laina. Perkataan yang lemah lembut. Kaulan sadina. Perkataan yang benar. Artinya apa ayah bundan? Hari ini di depan mata kita. Betapa banyak anak-anak ini. Yang tidak tahu diri. Mohon maaf. Mohon maaf saya. Mohon maaf. Kami di Jakarta sibuk. Suami istri cari uang. Sudahlah dia dibesarkan oleh emak bapaknya. Dari kecil. Dididiknya disekolahkan. Sampai menjadi hebat. Setelah itu berkeluarga. Menikah. Suami istri sibuk bekerja. Lahirlah cucunya. Apa kata kita kepada emak bapak kita? Kita suruh dia mengasuh cucunya. Kita suruh dia mengasuh cucunya. Ustaz Toreng. Kan orang tua saya ikhlas. Cucunya. Hei sis. Ikhlas itu bukan tanpa bayaran pak. Bu. Pembantu saja kita bayar di Jakarta. Satu bulan. Satu orang. Tiga juta. Belum lagi makannya. Belum lagi pulsanya. Itu bersih tiga juta. Ini orang tua bapak ibu. Sudahlah membesarkan kita. Kita suruh mengasuh cucu kita. Cucunya. Anak kita. Bahkan tidak kita bayar. Bahkan kita marahi. Kalau salah. Anak kita mau. Jatuh atau apa. Dan ini terjadi hari ini ayah buddha. Mohon maaf saya. Kalau ingin selamat keluarga kita. Rumah tengah kita. Cukup sudah. Menyakiti orang tua kita. Demi Allah ayah buddha. Di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Rasulullah. Ada juga. Ya. Ada laki-laki bapak ibu. Menyiri baiknya Soe. Saya cerita begini. Datang kepada baginda Nabi. Datang ke Rasulullah. Mengadu dia ke Nabi. Tentang orang tuanya. Apa katanya bapak ibu? Ya Rasulullah. Bapakku mencuri di rumahku. Bayangkan. Anak ngomong ke Rasulullah. Rasul masih ada. Bapakku mengambil uangku. Tanpa izinku. Ternyata anak durhaka itu ada juga di zaman Nabi. Saya mau tanya bapak ibu. Kurang ajar gak anak ini? Kurang ajar gak? Apakah Rasulullah langsung percaya? Tidak. Apa yang boleh lakukan ayah bunda? Mana bapakmu? Kalau bahasa kita hari ini. Tabayyum. Kelarifikasi. Dipanggil orang tua ini. Ternyata sudah tua rentak. Dia bersandar di tongkatnya. Demetar berjalan ke Nabi. Ke Rasul. Ditanya beliau dengan hati-hati oleh Nabi yang bijak ini. Apa kata Rasulullah bapak ibu? Wahai bapak. Ini anakmu? Betul ya Rasulullah. Mohon maaf bapak. Betulkah? Engkau mengambil uang anakmu ini tanpa izinnya? Betulkah engkau mencuri uang anakmu ini? Perhatikan bapak ibu. Seorang bapak ditanya oleh orang mulia. Semakin kebetar tangannya. Merasa malu dia. Air matanya bercucuran bang. Sambil dia berkata orang tua ini. Ya Rasulullah. Aku tidak pernah menyakitkan anakmu akan berkata. Seperti ini kepada aku. Tahukah engkau ya Rasulullah. Anak yang mengambil uang anakmu ini. Aku mencuri uang ini. Dulu dia miskin ya Rasulullah. Aku kaya. Dulu dia lemah ya Rasulullah. Aku kuat ya Rasulullah. Dulu dia lapar. Anak ini. Aku tidak pernah kenyang ya Rasul. Sebelum dia kenyang. Hari ini ya Rasulullah aku miskin. Anak ini kaya. Hari ini ya Rasulullah aku lemah. Anak ini kuat ya Rasulullah. Hari ini ya Rasulullah. Aku lapar. Anak ini kenyang dengan istri dan anak-anaknya. Aku datang ke rumahnya. Minta gandungin kepadanya. Itu dimakan. Dia katakan tidak ada. Ya Rasul. Tahukah engkau ya Rasulullah. Anak yang mengatakan aku malingi ini. Dia pernah menginap 9 bulan 10 hari. Di perut perempuan hebat. Itulah istriku. Tahukah engkau ya Rasulullah. Anak yang mengatakan aku mencuri ini. Dia pernah dilahirkan perempuan hebat. Bersibahkan darah. Keringat. Bercucuran air mata. Bahkan nyawanya berhilang ya Rasul. Itulah istriku. Tahukah engkau ya Rasulullah. Anak yang mengatakan aku malingi ini. Dia pernah menghisap. Air susu istriku 2 tahun lamanya. Hawlay dikaminain. Gratis. Tanpa bayaran. Free. Hari ini dia katakan aku mencuri. Seandainya engkau percaya ya Rasulullah. Aku rela. Engkau penggal tanganku. Aku ikhlas. Engkau tebas leherku. Dan aku riduh. Seandainya engkau penjarakan aku ya Rasul. Tahukah Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita yang bincang ini Rasul kita. Beliau tidak bisa menanggak air matanya. Sambil berkata kepada anak laki-laki tadi. Dan ini diabadikan. Dan Bapak Ibu. Di hadis-hadis beliau. Tahukah apa jawabannya? Anta. Wamaduka li'abihka. Perhatikan Bapak Ibu. Engkau dan hartamu. Milik Bapak Ibu. Engkau dan hartamu. Anta wamaduka. Li'abihka. Engkau dan hartamu milik Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun yang kita usahakan hari ini di bujung bantu. Jabatan pangkat kedudukan harta yang banyak. Sawit, getah, rumah, tanah, mobil. Semuanya. Saya ingin menyampaikan pagi ini. Milik Bapak Bapak kita. Milik orang tua kita. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan seandainya bunuh uhut berubah menjadi emas. Kita hadiahkan kepada orang tua kita Pak. Bunuh uhut yang berubah menjadi emas itu. Tidak akan pernah terbalas jasanya Bapak Ibu. Makanya benar kata orang kita. Cinta orang tua kepada anaknya sepanjang jalan. Cinta anak kepada orang tua sepanjang. Penggalan saya tidak setuju dengan Bapak Tadid. Saya ingin mencintai orang tua saya lebih panjang dan lebih jalan. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Lebih hebat dari dia membahagiakan saya. Tapi apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu? Demi Allah. Tidak akan terbayar Bapak Ibu. Makanya pagi ini saya ingin menyampaikan. Berikan hak orang tua kamu. Apa hak orang tua terhadap anaknya Ustaz Oren? Di antaranya Bapak Ibu. At-to'am ini tajah. Berikan makanan yang terbaik kepada emak Bapakmu ketika dia butuh makanan. Saya mau tanya Ibu-Ibu. Pernah enggak ketika Ibu-Ibu pergi ke pasar. Emak Bapak datang ke sini. Berkunjung ke rumah kita rindu dengan cucunya. Pernah enggak sebelum ke pasar? Mak. Emak pengen makan ketupet kita lah. Pernah enggak Bapak-Bapak nanya kepada Bapaknya datang ke sini? Pak. Saya mau ke pasar nih. Ke balai. Pengen diberikan kampiun enggak? Soto medan enggak? Pernah enggak nanya Bapak Ibu. Ini hak orang tua. Bapak bertanya dan kewajiban kita membelikannya. Kenapa saya ingin membahas ini pada pagi ini? Sekarang kita flashback. Kita balik. Dulu. Waktu umur kita 2 tahun. Kecil kita. Apapun permintaan kita Bapak Ibu dibelikan oleh orang tua kita. Betul enggak? Waktu 2 tahun. Dibawa kita ke pasar. Kalau bahasa anak-anak sekarang ke mall. Nampak boneka. Nampak kesukaannya. Tembak-tembakan. Beguling-guling dia di mall. Coba kalau enggak dibelikan Bapak. Malu kita. Akhirnya apa? Enggak ada orang pinjam ke orang kawan. Demi anak. Ada es krim. Gara-gara es krim. Mencerk anak kita. Kanak-kanak ingin anak bahagia dibelikan juga. Si istri bilang. Jangan Pak. Mencerk anak kita. Enggak apa-apa lah. Kapan lagi anak kita jadi orang kaya sesekali. Belikan lah. Itulah orang tua Bapak Ibu. Sekarang kita balik. Orang tua kita. Butuh dimanja di masa tuanya. Kadang-kadang kita cuek. Bapak bertanya kepadanya. Dan ya Allah. Ini dosa Pak. Ini dosa Pak. Orang tua tidak pernah hitung-hitungan dengan anaknya. Saya teringat mohon maaf. Biar indah cerita Pak ini. Saya mengisi kajian juhur Pak. Di Selipi. Jakarta Barat. Mungkin yang pernah ke Jakarta. Saya tinggal di Depok sekarang Pak. Saya mengisi kajian juhur. Jam 12 juhur. Jam 12 kurang lebih. Di Jakarta itu. Saya tinggal di Depok. Karena takut macet Pak. Saya berangkat. Jam 9 pagi. Karena takut macet. Ternyata gak macet jalan tol. Nyampe jam 10 lewat. Kecepatan saya nyampe. Saya langsung ke masjid di Selipi. Di Jakarta Barat. Apa yang saya lihat Bapak Ibu? Mohon maaf. Mohon maaf. Astagfirullah. Pengurus masjid saya minta maaf. Yang saya lihat apa? Ketika saya masuk masjid. Ternyata ada seorang bapak tua digebukin oleh jamanah. Oleh masyarakat. Dipukul Pak. Mengkat. Berdarah. Bibirnya jontor. Matanya biru. Dipukul. Saya pakai sorbang. Warna oranye. Biasanya saya pakai oranye. Sengaja saya pakai ini. Pagi ini. Biar tidak tampil lagi. Saya berlari ke kerumunan Pak. Demi Allah. Saya pegang Bapak Ibu. Kalau tidak mati Pak. Saya dipukul pula oleh jamanah. Bengkak juga bibir. Ini kurang ajar juga jamanah. Saya sudah pakai soban. Dipukul juga. Jangan main hakim sendiri. Ini orang tua. Malim Ustaz. Apa ini malim Pak? Uang kota amal masjid. Bapak ini malim. Uang kota amal masjid. Betul dia malim. Dipukul ya. Saya bilang jangan main hakim ini orang tua. Dia malim. Jangan dibela juga. Tumpul dulu. Akhirnya ya Bunda. Berhenti ya orang. Padahal dikira saya sudah. Bengkak juga dipukul. Apa kata saya? Kita tanya bayi-bayi. Ini orang tua. Mati dia nanti. Kelumpuk kurang-kurangnya. Taukah Bapak Ibu apa yang saya tanya? Pak. Kenapa malim? Taukah jawabannya Bapak Ibu? Taukah jawabannya apa? Istri saya mau melahirkan Ustaz. Anak ke-10. Apa kata jamanah? Saat itu? Bohong timu Ustaz bakar. Hei jangan dibakar sempat. Saya kandai kamu. Sempat Bapak ini dibakar. Kamu saya cari. Jangan asal ngomong sempat. Jangan provokasi. Kita tanya baik-baik. Di mana Bapak Tiga? Ternyata mohon maaf pemerintah. PNT, PRW. Ternyata beliau tinggal tidak jauh dari masjid. Beliau tinggal di tempat umum. Kalau bahasa kita pemulung. Rumahnya beralaskan tanah. Tidur dengan karton. Dindingnya triplek. Saya sudah membayarkan kalau hujan. Kami ajak pengurus masjid dan PRT, PRW. Kita tarik Bapak itu bahwa betulkah dia anak sembilan. Anaknya sembilan. Istrinya hamil. Ternyata ayah buda yang saya lihat dengan mata kepala saya. Saya jumpa anak kecil. Sembilan orang kurus-kurus kerontak. Saya melihat anak-anak kecil. Kerempeh di badannya. Sembilan orang susur paku. Dan saya melihat seorang perempuan duduk di kursi yang tidak layak. Perutnya guncit. Wajahnya pucat. Dan saya yakin beliau sudah berhari-hari tidak makan. Saya tanya. Ini anak Bapak. Ini istri Bapak. Ini istri Bapak. Memlahirkan. Bingung. Saya tidak ada uang. Tahu berapa baik. Mohon maaf pengurus masjid. Saat itu saya emosi. Saya salah. Saya salah. Saya katakan ke pengurus masjid. Yang pertama masuk neraka. Kalian pengurus masjid. Baik. Ini wargamu. Yang pertama dicampangkan ke neraka. Anda. Ini wargamu. Percuma masjid. Saldo pakin miskin 300 juta. Saldo anak yatim 200 juta. Saldo sosial 10 juta. Ngomong kosong. Dosa kalian salah. Ini orang mau mati. Tahukah Bapak Ibu. Apa yang terjadi setelah itu. Pengurus masjid dan RTLW. Akhirnya memikinkan beliau rumah layak. Huni. Akhirnya Bapak ini menjadi marbot masjid. Dan anaknya 9 Pak. Membersihkan masjid setiap hari. Dan hebatnya lagi Bapak. Demi Allah. Di antara anak itu. Ada yang jadi dokter. Ada yang jadi pengacara. Ada yang saya bawa ke tanah abang. Jadi karyawan. Ada yang jadi dosen Pak. Anak-anaknya yang 10 itu Pak. Jadi orang hebat sekarang Pak. Artinya apa Bapak Ibu? Seorang Bapak. Relah dipukul demi anak-anaknya. Seorang Bapak rela dibakar. Demi anak-anaknya. Seorang Bapak rela dipenjara Pak. Makanya benar kata orang bijak. Seorang Bapak. Bisa bersukseskan 10 anaknya. Tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang Bapaknya. Dan bahkan di kampung saya. Di panik jahat namanya. Ada seorang Ibu Pak. Jual goreng pisang Pak. Keliling kampung Pak. Jual goreng pisang. Yo goreng pisang. Yo goreng pisang. Saya panggil Pak. Saya pulang kampung. Siko Pak. Bagaimana goreng pisang saya? Saya beli. Dimana tinggal? Sini. Ustaz. Anak berapa orang? 14. Biarlah Ustaz saya jualan. Laki mana? Sudah lari dengan janda. Kejawab. Baranak padai. Hei Bapak. Cian hari ya kalian. Ya. 14 anaknya bayangkan. Jual goreng pisang menyemolahkan anaknya. Berjuang dia berkeringat. Ditahan rasa malunya demi anaknya Bapak Ibu. Demi Allah. Seorang Ibu bisa membuat hebat 14 anaknya. Tapi 14 anak belum tentu bisa memanjarkan seorang emaknya. Yang masih punya orang tua pagi ini. Pulang. Pulang. Ambil tangan orang tua aku. Cium tangannya. Kalau perlu basuh kakinya. Minum airnya. Biar berubah. Masih terlihat. Di ujung batu ini. Jangan sakiti lagi orang tua aku. Demi Allah. Kenapa anak kita bajingan? Orang tua. Berikan haknya Bapak Ibu. Layati dia dengan baik. Beruntung kalian yang masih punya orang tua. Saya tidak sempat melayani Bapak saya dengan baik. Bahkan dalam riwayat. Nabi Musa alaih salam Pak. Saya cerita lagi. Ini nilainnya Soe. Nabi Musa alaih salam pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Apa kata Nabi Musa? Ya Jibril. Siapa temanku dalam surga? Jibril gak bisa menjawab Pak. Mengadu kepada rohnya ke Allah. Setelah itu turun ke langit bumi. Menyampaikan ke Nabi Musa. Ya Musa. Allah memberikan kabar berita kepadamu. Temanmu dalam surga. Seorang pemuda. Penjual daging di pasar. Namanya Pulang Bin Pulang. Sirinya begini. Datangin dia. Nah ini Bujang Lapuk. Dengerin. Hei Bujang Lapuk. Ternyata temannya Nabi Musa itu Bapak Ibu. Pemuda penjual daging. Bukan mustad. Bukan lima masjid. Bukan buyah. Bukan kiai. Penasaran Nabi Musa Pak. Dia pergi ke pasar. Dia masuk los daging. Dia cari anak muda dengan ciri yang disampaikan Jibril. Dia tanya namanya. Berderet. Los daging itu. Fulan Bin Fulan. Iya Tuhan. Ini daging kenapa digantung? Apa jawabannya? Oh. Ini daging paling lezat Tuhan. Paling enak. Terus kenapa digantung? Oh ini gak dijual. Yang saya jual yang di bawah. Ya kenapa enak? Gak dijual digantung. Ini buat emakku. Perhatikan Pak. Buat emakku. Singkat cerita daging habis. Dia setiap jualan anak muda ini habis duluan dari kawannya. Kenapa? Keberkahan. Ketika dia pulang. Diikuti Nabi Musa. Dia gak tau ini Nabi Musa. Ketika dia menolak. Dia tau ini orang ngikutin. Eh Tuhan. Dari pasar kau tanya aku. Sekarang kau ikuti aku. Ada apa? Curi gak dia? Oh. Mohon maaf. Aku ingin ke rumahmu. Boleh gak? Kata Nabi Musa. Dia gak tau ini Nabi Musa. Aku ingin ke rumahmu. Oh. Silahkan rumahku berhasil tanah dan pasir. Aku bukan orang kaya. Gak apa-apa. Aku pengen ke rumahmu. Tau gak Bapak Ibu? Sampai di rumah anak muda ini di buka pintu. Ternyata ada perempuan tua duduk di kursi roda. Tersenyum. Apa katanya? Dah habis dagingnya nak. Sudah mak. Ini daging paling lezat buat makan siang emak. Tuhan. Silahkan duduk di samping emakku. Aku mau ke dapur masak dulu. Perhatikan. Eh anak gadis. Yang masak laki-laki bukan lapuk. Bukan perempuan. Perhatikan. Nabi Musa duduk di samping emaknya. Emaknya gak tau ini Nabi Musa. Anak muda ini juga gak tau ini Nabi Musa. Dia pergi ke dapur masak. Ketika masak Bapak Ibu apa yang terjadi? Harum. Wangi. Tercium oleh Nabi Musa dan emaknya. Wallahualam pakir rohiku Ajinomoto gak tau saya. Harum. Setelah masak dimasukkan nampan. Kalau masak orang ujung batu dimasukkan piring. Di bawah ke nampan. Apa kata anak muda ini? Mak. Makan siang siap. Tersenyum maknya. Alhamdulillah nak. Makasih nak. Makan siang mak. Tadi pagi makan enak. Siang ini enak. Nanti malam lebih enak. Makasih saya. Taukah Bapak Ibu disuapi maknya makan Pak? Bismillah. Makan lagi. Makan lagi. Makan lagi. Habis. Apa yang dilakukan perempuan tua ini Ibu? Diangkat tangannya. Sambil berdoa kepada rohnya. Ya Allah. Hari-hari anakku menyuapkan makan. Pagi tadi siang ini. Nanti malam lebih enak lagi. Allahumma ja'al ibni. Jadi sebu safir jenna. Ya Allah. Jadikan anakku ini. Teman Nabi Musa dalam surga. Terkejut Nabi Musa apa? Dibisikkan ke telinga anak muda. Ini doa ibumu. Iya Tuhan. Setiap selesaiku beri makan. Diangkat tangannya. Dia berdoa. Allahumma ja'al ibni. Jadisa Musa. Ya Allah. Jadikan anakku ini. Teman Nabi Musa dalam surga. Apa kata Nabi Musa? Anak muda. Kamu kenal aku enggak? Enggak Tuhan. Kamu enggak tahu siapa aku? Enggak Tuhan. Akulah Musa alaihissalam. Kaget ibumnya menoleh. Air mata bercucuran. Bukan kesedihan tapi kebahagiaan. Apa kata seorang perempuan Tuhan ini? Al-Jannah. Al-Jannah ya Allah. Ya Allah. Surga ya Allah. Al-Jannah. Kau belajarnya. Surga sebenarnya. Kau datangkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kau datangkan Nabi Musa alaihissalam. Kau rumah karni orang mulia. Makasih ya Allah. Apa kata Nabi Musa? Betul waih ibu. Do'amu. Dikabulkan oleh Allah. Jibril yang memberitahu aku. Anakmu ini bersama aku dalam surga. Pertanyaannya bapak ibu. Sudahkah? Kita yang hadir pagi ini di majid Mabu Salam. Menyuapi mak bapak kita makan. Pulang dari sini. Kalian yang masih punya orang tua. Jangan sia-siakan. Suapi mak bapak kalian. Beruntung kalian masih punya orang tua. Kalau ingin kalian sukses. Rumah tanda kalian kembali normal dan bahagia. Pulang dari sini bapak ibu. Orang tua yang masih di kampung. Telepon dia. Kalau belum pulang kampung. Mulai. Dengan cara mengambil tangannya. Minta restunya kembali. Semuanya akan kembali normal. Kemali baik. Demi Allah bapak ibu. Apapun yang kita lakukan hari ini. Apapun yang kita lakukan hari ini. Kepada orang tua kita. Itulah yang dilakukan anak-anak kita. Kepada kita. Maafin abak. Fil abna. Apa yang kalian lakukan kepada orang tua kalian. Kalian sakiti dia. Kalian cuek. Kalian abaikan dia. Anak kalian. Suatu hari nanti. Lebih parah. Cuek santai kepada kalian. Jangan salahkan anak kita. Ustaz. Anak saya bajingan. Badung nakal. Jangan salahkan anak kita bapak ibu. Tanya diri kita. Apa yang kita lakukan kepada mak bapak kita. Itulah yang dilakukan anak kita kepada kita. Baik kita kepada orang tua kita. Anak kita lebih baik kepada kita. Insya. Dalam agama kita sunnatullah. Orang Hindu bilang hukum karma. Makanya ya bunda. Keramat kita itu adalah orang tua. Keramat kita orang tua. Cari ridonya. Ridolah fi ridol. Ridonya Allah. Terletak pada ridonya orang tua. Wasukhtullah. Fi suktil waliden. Murkanya Allah bapak ibu. Terletak pada murkanya orang tua. Artinya apa? Walaupun kita punya jabatan di ujung batu. Tapi kalau tidak memuliakan orang tua pak. Stres pak. Gak bahagia. Walaupun kita kaya di ujung batu. Tapi kalau orang tua kita abaikan pak. Banyak masalah. Makanya bapak ibu. Rajin pun kita kemajid sholat. Rajin pun kita berzakat. Rajin pun kita bersedat kabar infak. Rajin kita tahajud Tuhan. Rajin kita beribadah. Sosial dengan masyarakat baik. Tapi orang tua kita abaikan. Dan ya Allah. Pintu surga tidak akan terbuka untuk kita. Makanya. Usi kumwanasibitak Allah. Mari. Yang masih punya orang tua. Bahagiakan masa. Masa sisa umurnya. Ustaz Oren. Orang tua saya sudah meninggal. Sama dengan Ustaz. Apakah masih ada haknya? Bagi kami anak-anaknya. Kewajipan kami kepada orang tua kami. Ada. Tiga. Tiga pak. Kalau orang tua kita meninggal. Kita masih hidup anaknya. Ada tiga haknya. Pertama pak. Doakan orang tuamu. Ketika mendoakan dirimu sendiri. Rabbi kirli. Wali walidayah. Warhammu makamah robayani segirah. Baca ini pak. Sampai. Kalau saya. Saya tambah pak. Rabbi kirli. Ya Allah. Ampuni dosaku. Wali walidayah. Orang tua saya. Haji Nazar. Haji Misnar. Jauhkan dari semut. Belantung. Ular kelajenki. Itu doa saya pak. Saya tidak ingin jasadnya. Kengkapannya. Hancur. Saya ingin doa saya diijabah. Karena jadi Allah melalui Rasulullah. Tiga doa. Izamata benua adama. Rehati minzi. Izamata linsan. Inqotam manu ila minsalas. Apabila anak cucu Adam mati. Putus amannya ketiga. Yang ketiga pak. Waladinsaleh. Ya Allah. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Sampai. Doakan. Ini hak orang tua dan kewajiban kita. Kedua. Orang tua kalau sudah meninggal. Hak yang kedua. Silaturrahim akriba iman. Datangi kaum kerabatnya. Kakak, adik, emang, bapak kita. Termasuk mertua. Datangi. Jangan putus hubungan. Itu pengganti orang tua. Ya. Mamak kita. Pamang kita. Ustaz Oren. Mamakmu kucin ayian. Orang tua mamakmu dimakan. Yoh. Cukup. Balas keburukan dengan kebaikan. Kebaikan. Ajarkan anak kita. Masalah mamak kita kucin ayian. Karang bayi terserah di alam. Mau ngambil harap tamak kita. Terserah dia. Laju loh. Sadiang. Setuju nak. Setuju nak. Ada apa itu pak. Ujung batu dengan minang sama. Riau di sama. Ya. Kadang hak saudaranya dia ambil juga. Gak usah dibahas. Intinya dia. Paman kita. Etek. Dia bibi kita. Kante kita. Om kita. Paman kita. Kalau ada rezeki kasih buang. Pahalanya sampai ke orang tua. Ketiga. Terakhir. Waktu saya. Suruh udah masuk. Yang ketiga. Hak orang tua. Kalau sudah meninggal ayah bunda. Impak sedekah. Atas nama orang tua. Sampai. Sampai. Impak sedekah atas nama orang tua. Mungkin orang tua kita. Jarang ke majid. Taklim. Jarang ke majid. Sumbuh berjemaah. Karena sibuk mencari nafkah. Untuk kita. Anaknya yang soleh. Anaknya yang berusaha. Yang sukses di ujung batu. Bismillah. Pengurus majid berusaha. Saya mau impak. Amin. Ya Rabat. Itu tiga hal. Itu tiga hal. Ayah Buddha. Bahagialah kita. Yang masih punya orang tua. Dan memuliakan orang tua. Jangan sakiti orang tua kita. Saya lihat wajah-wajah penuh masalah ini. Ada hutang yang belum lunas. Ada kredit yang belum selesai. Bini berulah-ulah. Minta tambah uang belanja. Sawik turun pula harganya. Halo. Halo. Bagaimana caranya? Bapak-bapak daulukan emak bapakmu. Ibu-ibu daulukan suamimu. Begitu syariah kita mengajarkan. Kalau ibu taat ke suami. Masalah orang tua selesai. Kalau bapak taat kepada orang tua. Bahagiakan emak bapak. Masalah istri. ATM-nya lancar. Amin ya Rabat. Maksud saya apa? Semakin baik kepada orang tua. Apalagi kepada istri. Semakin kita boros kepada keluarga kita pak. ATM dikasih uang. Dikasih gak pelit. Kikir-kikir. Lancar riski kita. Tapi kalau semakin pelit kita kepada emak bapak. Apalagi istri kita. Siap-siap. Riski kita pun akan. Tersangkut pak. Ayah bunda bapak ibu. Lain kali kita jumpa. Insya Allah di lain kesempatan. Mungkin ini bisa saya sampaikan banyak. Yang mau saya sampaikan waktu. Silahkan buka youtube. Ada ceramah saya juga berbicara tentang. Wais Alkorni. Silahkan. Buka youtube. Seperti ini ustaz saya merekam. Nanti beliau masukkan youtube. Beliau edit. Masukkan youtube. Silahkan pak. Tulis saja ust. Orangnya. Ya. Start oran. Nanti muncul. Ceramah saya. Tontonlah videonya. Tapi jangan lupa setelah tonton videonya. Like, share, dan subscribe. Alhamdulillah. TikTok aja kalian like. Masuk neraka. Boyang-boyang pantan kalian. Hei ibu. Oh buru. TikTok jilai. Hei. Masa ceramah gak di like. Gak di subscribe. Ya. Mudah-mudahan dapat pelajarnya. Kedua. Saya pernah menyampaikan dulu. Saya buka konsultan rumah tangga perceraian biru jodoh. Sudah hampir 4 tahun. 4 setengah bulan. Ya. Alhamdulillah. Jamaah saya. Yang ikut pengajian saya. Banyak yang tidak jadi cerai. Akur lagi rumah tangganya. Jamaah saya di Hongkong. Di Korea. Di Singapura. Di Kanada. Di Malaysia. Curhat dengan saya. Mau cerai rujuk lagi. Jamaah saya di Papua pak. Smackdown tiap malam sama lakinya. Akur lagi. Alhamdulillah. Karena konsultasi rumah tangga. Silahkan Bapak Ibu. Yang pengen rumah tangga kita bahagia. Sakina mawanda rumah. Bujang Lapuk. Eh Bujang Lapuk. Saya ada stok sekarang 5 janda 1 gadis. Siapa tau jodoh kalian. Kirim jodoh kalian. Sudah banyak yang saya nikahkan pak. Ketua partai. Penjabat. Penjahidangdun. Kalau saya sebutkan namanya semuanya. Bapak pasti tahu. Pasti kenal. Cuma gak saya sebutkan. Ya. Privasi. Ya. Sudah berjilbab. Penjahidangdun sekarang sudah banyak yang berjilbab. Kecuali yang baru-baru ya. Yang dulu yang sudah KDI-KDI itu. Sudah berjilbab. Jadi wanita baik. Kenapa? Konsultasi rumah tangga. Silahkan Bapak Ibu. WA saja. Gratis. Jamaah Masjid gratis. Dari Aceh sampai Irian Jaya. Termasuk Majib Abu Salam. Gratis. Gak perlu bayar. Yang datang ke rumah saya ke Depok. Bayar. Sat. Janji Virgo. Bayar. Itu konsultasi namanya. Itu profesional. Saya hitung per jam 3 sampai 5 juta. Pak Dokter. Gak bisa gratis. Ketua partai datang. Pagi dangdun datang. Sat. Carikan jodoh. Saya siap jadi istri. Kedua. Ketiga. Keempat. Macam-macam gak peranai perempuan sekarang. Berani dia. Saya di WA juga. Semalam. Ustaz. Yang keberapapun siap. Macam-macam perempuan sekarang. Luar biasa. Hebat. Cuman masalahnya bukan perempuan ini. Bini pertama masalahnya. Halo. Ini ibu. Makanya ibu. Eh ibu. Dangdang harus cantik. Walaupun tua. Ikut. Gym. Biar Mbak Henul badan itu sehat. Rawat badan itu. Ya. Biar suami kita tidak pindah klien hati. Apalagi klien bodi. Halo. 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 Ini laki-laki ini. Kalau dibuka handphonenya Pak. Nomor janda banyak nih Pak. Bo. Yakin saya? Ayah bunda. Silahkan WA saja. Gratis. Gratis. Ya. 08 12 66 34 65 39 Dua kali lagi gak saya ulang. 08 12 66 34 65 39 Sekali lagi gak saya ulang. 08 12 08 12 66 34 65 39 Ayah bunda. Lain kali kita jumpa. Saya tutup Dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buat selasih. Tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Kapal Ratu Majlis. Subhanakalmah Bihabika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.